Intro Halo Braewalkers Selamat datang di Kupas Kita ulas film asik seru Di video kali ini saya akan mengupas Alur cerita film The Great War of Archimedes tahun 2019 Film produksi Jepang ini mengisahkan tentang Angkatan Laut Kekaisaran Jepang Yang berencana untuk membuat kapal perang raksasa bernama Yamato Dimana kapal perang tersebut rencananya dibuat sebagai simbol kekuatan Dari armada Angkatan Laut Kekaisaran Jepang Sekaligus untuk berjaga-jaga dan menandingi kekuatan militer Amerika 7 April 1945 Di Tanjung Bonomisaki Terlihat para pesawat tempur Amerika terus menyerangi kapal perang Yamato Terima kasih telah menonton! Dimana pertempuran tersebut berlangsung sangat dahsyat Pesawat tempur Amerika yang jumlahnya sangat banyak Terus mengepung kapal perang Yamato Perlahan kapal perang super besar dan mewah tersebut mulai tenggelam Akibatnya lebih dari 3.000 prajurit gugur di pertempuran tersebut Sin berpindah ke 12 tahun yang lalu Dimana pada tahun 1933 Jepang diambang kekacauan Mereka keluar dari riga bangsa-bangsa Atau sekarang dikenal dengan PBB Akibat negara bonekanya yang diproklamasikan pada tahun 1932 Yaitu Manchukuo Diserang oleh Amerika dan Eropa Adegan berpindah menuju armada gabungan pertama Angkatan laut dan udara Yang tengah berada di kapal induk Akagi Dimana Isoroku Yamamoto terlihat tengah mengamati uji coba penerbangan pesawat Ia dipercaya untuk mengetuai Biro Sekaligus mengurus seluruh program penerbangan angkatan laut kekaisaran Jepang Isoroku kemudian bertemu dengan mayor jenderal Fujioka Untuk melihat desain dari kapal induk baru Yang rencananya akan mereka ajukan ke kementerian angkatan laut Namun mereka mendapati sedikit masalah Karena perwila lain yaitu Lieutenant General Tadamichi Hirayama Juga akan mengajukan desain baru untuk kapal perang Karena hal tersebut mau tidak mau mereka pun harus bersaing Untuk menentukan desain manakah Yang akan disetujui oleh ketua kementerian angkatan laut Di rapat konferensi peninjuan kapal baru Yang tidak lama lagi akan disenggarakan Isoroku dan Fujioka kemudian meminta bantuan Kepada Lieutenant General Osami Nagano Selang beberapa hari kemudian Rapat konferensi peninjuan kapal baru pun diadakan Isoroku dan Fujioka kemudian memberikan desain kapal mereka Kepada para peserta konferensi Namun salah satu perwila bernama Mayor General Shigetaro Shimada Terlihat sedikit heran Dan menanyakan kenapa Isoroku dan Fujioka Malah mengajukan kapal induk baru Bukan kapal perang Karena menurutnya yang saat ini dibutuhkan adalah kapal perang yang besar Super canggih dan mewah Isoroku yang dikenal sangat ahli strategi Kemudian menjawab Bahwa di masa depan kapal induk lah yang akan lebih berguna Untuk keperluan perang Perdebatan pun sempat terjadi saat itu Di tengah perdebatan Lieutenant General Tadamichi Hirayama Yang menjadi pesaing Isoroku dan Fujioka Tiba-tiba langsung menunjukkan prototep kapal perang karyanya Dan seketika hal tersebut membuat takjub Mayor General Shimada Dan Ketua Kementerian Angkatan Laut Yaitu Mineo Osumi Dan nampaknya desain kapal perang milik Hirayama lah Yang akan dipilih dan disetujui oleh Kementerian Angkatan Laut Namun keputusan pastinya akan diumumkan di rapat konferensi selanjutnya Yang kira-kira berjarak 15 hari lagi dari sekarang Sepulang dari rapat Isoroku Fujioka dan Lieutenant General Nagano Melipir ke sebuah rumah makan plus-plus Di sana mereka tidak sengaja bertemu dengan seorang remaja Yang bertinggal cukup aneh Dan remaja tersebut bernama Kai Tadashi Yang merupakan seorang mahasiswa jurusan matematika Di Universitas Imperial Namun belum lama ini Tadashi dikeluarkan dari kampusnya Karena terkena masalah Padahal diketahui Tadashi sangat jenius dalam bidang matematika Tadashi sangat tergila-gila dengan angka dan data Selain itu ia juga memiliki hobi yang cukup aneh Yaitu mengukur benda Ataupun yang lainnya Isoroku pun sempat dibuat kagum dan takjub Ketika melihat kemampuan menghitung dari Tadashi Yang begitu cepat dan akurat Setelah bertemu dengan Tadashi Isoroku, Fujioka, dan Lieutenant General Lagano Kembali ke tempat makan mereka Di sana mereka membahas anggaran biaya Dari desain kapal perang milik Lieutenant General Hirayama Menurut Isoroku Anggaran biaya dari desain kapal milik Hirayama Ada yang janggal Karena diketahui anggaran biayanya lebih murah Dibanding anggaran biaya desain kapal induk mereka Yang secara logika tidak akan mungkin Kapal perang yang begitu mewah dan canggih Anggaran biayanya bisa lebih murah Dibandingkan dengan kapal induk Ia pun menyangka Bahwa Lieutenant General Hirayama telah berbohong Soal anggaran biayanya Oleh karena itu Ia bertekad untuk membongkar kebohongan Yang dilakukan Lieutenant General Hirayama Karena dengan cara tersebut Desain kapal milik Hirayama Pasti tidak akan disetujui Oleh Kementerian Angkatan Laut Namun masalahnya mereka kesulitan Untuk menghitung anggaran biaya yang sebenarnya Dari desain kapal perang milik Hirayama Karena untuk bisa menghitung anggaran biaya Sebuah kapal perang Mereka membutuhkan rincian blueprint Dan daftar harga dari semua jenis peralatan Selain itu komponen-komponen lain Seperti berapa banyak pekerja Dan berapa lama proyek akan berlangsung Juga sangat dibutuhkan Mereka begitu kebingungan Untuk mendapatkan semua data tersebut Di tengah kebingungan Isoroku teringat akan kemampuan menghitung Tadashi Yang begitu luar biasa Ia pun terpikir untuk merekrut Tadashi Adegan berpindah menuju Tadashi Yang terlihat sedang mengukur wajah seorang wanita Yang diketahui bernama Osaki Osaki merupakan murid les matematika Tadashi Namun di saat itu juga Ayah Osaki datang Dan langsung memari Tadashi Karena menyangka Tadashi telah melecehkan anaknya Sementara itu Isoroku yang sangat tertarik Dengan kemampuan Tadashi Terus mencoba untuk menggali lebih dalam Tentang Tadashi Ia pun mengutus bawahannya Yang bernama Tanaka Tanaka kemudian memberitahu Bahwa Tadashi merupakan seorang remaja Yang sangat jenius Dalam hal matematika Teman-teman dan orang terdekat Tadashi Biasa memanggilnya dengan julukan Si super jenius matematika Bahkan Tadashi digadang-gadang Bisa menjadi ilmuwan besar yang sangat sukses Mendengar hal tersebut Isoroku pun semakin yakin Bahwa Tadashi merupakan orang yang tepat Yang bisa membantunya Untuk mengukap anggaran biaya yang sebenarnya Bersama dengan Tanaka Isoroku pun langsung pergi ke rumah Tadashi Untuk mencoba mengajak Tadashi Bergabung dengannya Namun Tadashi menolak ajakan tersebut secara mentah-mentah Karena diketahui ia sangat memeci angkatan laut Jepang Dan ditambah esok hari ia akan pergi ke Amerika Untuk melanjutkan pendidikan matematikanya Isoroku seketika sangat kecewa mendengar hal tersebut Ia kemudian mengatakan ke Tadashi Bahwa tidak lama lagi perang akan pecah Dan yang akan menjadi musuh utama Jepang adalah Amerika Namun lagi-lagi Tadashi tidak goyah Ia tetap menolak ajakan Isoroku Esok harinya saat Tadashi akan berangkat menuju Amerika Tiba-tiba ia teringat dengan ucapan Isoroku Yang mengatakan bahwa perang sebentar lagi akan pecah Ia pun membayangkan keadaan jika perang benar-benar terjadi Karena hal tersebut Tadashi mengurungkan niatnya Untuk berangkat ke Amerika Dan ia akhirnya setuju untuk bergabung dengan Isoroku Tadashi kemudian diberitahu oleh Isoroku Bahwa tugasnya adalah mengungkap anggaran biaya yang sebenarnya Dari desain kapal perang milik Hirayama Namun Tadashi hanya punya waktu 2 minggu saja Untuk mengungkapnya Karena diketahui rapat konferensi selanjutnya Akan berlangsung kurang lebih 2 minggu lagi Sebagai hadiah awal Tadashi pun langsung dinaikkan jabatannya oleh Isoroku Menjadi mayor Tadashi kemudian diajak menuju tempat kerjanya Dan disana ia langsung melakukan hobinya Setelah melakukan hobinya tersebut Tadashi meminta Tanaka Yang gini menjadi asistennya Untuk menunjukkan blueprint kapal perang milik Lieutenant General Hirayama Namun alakah kagetnya ia ketika melihat Yang diberikan Tanaka hanyalah Oret-oretan mayor Fujioka Tanaka kemudian menjelaskan Bahwa blueprint kapal perang bersifat sangat rahasia Dan tidak mungkin untuk di publik Dan itu berarti Tadashi harus menelesaikan tugasnya Dengan data seadanya Padahal seperti yang kita tahu Perhitungan anggaran biaya sebuah kapal perang Sangatlah rumit Dan membutuhkan data yang sangat banyak Serta detail Di tengah kebingungan Tadashi yang memang sangat jenius Tidak habis akal Ia berencana untuk melihat secara langsung Bentuk dari kapal perang yang sesungguhnya Bersama Tanaka Ia pun bergegas menuju pelabuhan Untuk kemudian naik ke kapal perang sungguhan Tujuannya agar Tadashi mendapat gambaran Mengenai blueprint dari kapal perang Milik Lieutenant General Hirayama Singkatnya Tadashi dan Tanaka pun sampai di kapal perang Nagato Di sana mereka disambut dengan baik oleh kapten kapal Yang bernama Uno Sekiso Diketahui Kapten Sekiso adalah teman dekat dari Lieutenant General Nagano Dan karena hal tersebutlah Tadashi beserta Tanaka Diizinkan untuk naik ke kapal perang Nagato Mereka berdua pun dipersilahkan untuk istirahat Dan di saat itu juga Tadashi yang sedang iseng-iseng membuka lemari Secara tidak sengaja menemukan blueprint Dari kapal perang Nagato Seketika ia pun langsung membuka blueprint tersebut Dan kemudian langsung menyalinya ke buku kecilnya Namun di saat itu juga Kapten Sekiso datang Tapi untungnya Kapten Sekiso tidak mengetahui Tadashi Yang telah mengambil blueprint dari kapal perang Nagato Di keesokan harinya Tadashi yang sudah mendapat sedikit informasi Kembali mencari informasi lainnya Dimana ia terlihat sedang mengukur kapal perang Nagato Menggunakan meterang Tanaka yang melihatnya seketika keheranan Ia pun bertanya ke Tadashi Untuk apa melakukan hal tersebut Dan Tadashi menjawab Bahwa ia melakukan hal tersebut Untuk mendapatkan data sebanyak mungkin Yang nantinya data tersebut akan ia gunakan Untuk memperkirakan Seperti apa detail dari blueprint kapal perang milik Hirayama Dengan begitu semangat Ia pun mengukur setiap bagian dari kapal perang Nagato Dan di saat bersamaan Ternyata aktivitas mereka dimatamatai Oleh salah satu bawahan Lieutenant General Hirayama Mata-mata tersebut langsung memberitahu Lieutenant General Hirayama Dan Mayor General Shimada Namun justru mereka berdua yang mendengar hal tersebut Seketika tertawa terbahak-bahak Karena menurut mereka Hal tersebut sangatlah konyol dan bodoh Mereka berdua terlihat begitu meremehkan Tadashi Adegan berpindah menuju Tadashi dan Tanaka Yang sudah kembali ke tempat kerja mereka Dan di sana Tadashi langsung membuat blueprint Dari kapal perang milik Lieutenant General Hirayama Berpekal salinan blueprint kapal perang Nagato Dan data yang sudah ia dapat Ia pun mulai menggambarnya Meskipun saat itu Tadashi Sempat diragukan oleh Tanaka Karena menurut Tanaka Untuk membuat blueprint dari sebuah kapal perang Sangatlah sulit Apalagi Tadashi belum pernah menggambar blueprint kapal perang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!